Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 32 Raja Ashur membuat kesukaran kepada Hiskia Setelah semua hal yang menunjukkan kesetiaan Hiskia dilakukan, Sanherib, Raja Ashur, datang menyerang negeri Yehuda. Sanherib dan pasukannya berkemah di luar benteng. Ia melakukan itu sehingga dapat diaturnya rencana mengalahkan kota itu. Sanherib ingin merebut kota-kota itu. Ketika Hiskia mengetahui bahwa Sanherib datang ke Yerusalem menyerangnya, Hiskia berbicara kepada pegawai dan komandannya. Mereka semua setuju membendung semua air yang mengalir ke luar kota. Para pegawai dan komandannya menolong Hiskia. Banyak orang yang datang dan membendung semua aliran air dan sungai kecil mengalir di tengah-tengah negeri itu. Mereka berkata, Raja Ashur tidak mendapat cukup air ketika dia datang kemari. Hiskia memperkuat Yerusalem. Inilah yang dibuatnya. Dia membangun kembali semua bagian tembok yang telah rubuh. Ia membangun menara-menara pada tembok. Ia juga membangun tembok yang lain di luar dinding yang pertama. Ia memperkuat dasar tembok istana di bagian timur dari bagian Yerusalem yang lama. Ia membuat pedang dan perisai. Hiskia memilih kapten-kapten perang memimpin mereka. Ia bertemu dengan para kapten itu di tempat terbuka dekat gerbang kota. Ia berbicara kepada mereka dan membesarkan hati mereka. Katanya, Tabah dan teguhlah. Jangan takut atau gentar terhadap Raja Ashur atau pasukan besar yang bersamanya. Kekuatan yang ada pada kita lebih besar daripada yang ada pada mereka. Raja Ashur hanyalah manusia. Tetapi kita mempunyai Tuhan Allah kita yang bersama kita. Allah kita akan menolong kita. Ia bertempur dalam peperangan kita. Hiskia Raja Yehuda memberi semangat kepada mereka dan membuat mereka merasa lebih kuat. Sanherib, Raja Ashur, dan semua tentaranya berkemah dekat kota Lakhis. Sehingga mereka dapat mengalahkannya. Kemudian Sanherib mengirim utusannya kepada Hiskia Raja Yehuda. Dan kepada semua orang Yehuda di Yerusalem. Utusan itu membawa pesan kepada Hiskia dan semua orang di Yerusalem. Mereka berkata, Sanherib, Raja Ashur, mengatakan, Apa yang kamu percayai sehingga kamu tinggal di Yerusalem? Hiskia membodohimu. Kamu telah ditipu untuk tinggal di Yerusalem sehingga kamu mati kelaparan dan kehausan. Hiskia berkata kepadamu, Tuhan Allah kami akan menyelamatkan kami dari Raja Ashur. Bukankah Hiskia sendiri meruntuhkan tempat-tempat tinggi dan mezbah-mezbah Tuhan? Dan bukankah dia juga yang mengatakan kepadamu, orang Yehuda dan Yerusalem, bahwa kamu harus memuji dan membakar kurban hanya pada satu mezbah di Yerusalem? Tentu saja, kamu tahu bahwa nenekmu yang ku dan aku telah menaklukkan semua bangsa lain. Dewa-dewa dari negeri lain tidak dapat menyelamatkan umatnya. Dewa-dewa itu tidak dapat menghentikan aku membinasakan umatnya. Nenekmu yang ku membinasakan negeri-negeri itu. Tidak ada dewa yang dapat menghentikan aku menyelamatkan umatnya. Jadi, kamu pikir dewamu dapat menyelamatkanmu dari aku. Jangan biarkan Hiskia membodohi atau menipumu. Jangan percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan lain yang dapat menjaga umatnya selamat dari aku atau nenekmu yang ku. Jadi, jangan pikir Allahmu dapat menghentikan aku membinasakanmu. Para pegawai juga mengatakan hal-hal yang buruk menantang Tuhan Allah dan Hiskia hamba Allah. Raja Asyur juga menulis menghina Tuhan Allah Israel. Inilah yang dikatakan Raja Asyur dalam surat itu. Allah bangsa-bangsa lain tidak dapat menghentikan aku membinasakan umatnya. Begitu juga dengan Allah Hiskia tidak dapat menghentikan aku membinasakan umatnya. Kemudian pegawai Asyur berteriak kepada orang Yerusalem yang berada di tembok kota. Mereka berbicara dalam bahasa Yehuda sehingga semua orang yang di tembok itu dapat mengerti dan takut karena orang Asyur dapat meruntuhkan kota Yerusalem. Kemudian mereka menghina Allah Yerusalem seperti mereka menghina semua Allah dari bangsa-bangsa lain walaupun dewa-dewa itu hanyalah buatan taman manusia. Raja Hiskia dan Nabi Yesaya anak Amos mendoakan masalah itu. Mereka berdoa dengan suara nyaring ke surga. Kemudian Tuhan mengirim malaikatnya ke kemah Raja Asyur. Malaikat itu membunuh semua tentara, pemimpin, dan pegawai yang ada dalam pasukan Asyur. Maka Raja Asyur kembali ke negerinya dengan rasa malu. Ia masuk kebaik Tuhan Allahnya dan beberapa anaknya dibunuhnya dengan pedang. Tuhan menyelamatkan Hiskia dan orang Yerusalem dari Sanherib Raja Asyur dan dari orang lain. Tuhan menjaga Hiskia dan penduduk Yerusalem. Banyak orang membawa persembahan kepada Tuhan ke Yerusalem. Mereka membawa benda berharga kepada Hiskia Raja Yehuda. Sejak saat itu, semua bangsa menghormati Hiskia. Satu ketika, Hiskia sakit dan hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan. Dia berbicara kepada Hiskia dan memberi tanda kepadanya. Namun, Hiskia menjadi sombong dan tidak bersyukur kepada Allah atas kebaikannya. Itulah sebabnya Allah marah kepada Hiskia dan kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Tetapi Hiskia dan orang yang tinggal di Yerusalem bertobat dan mereka hidup. Mereka menjadi rendah hati dan berhenti menyombongkan diri. Amarah Tuhan tidak sampai kepada mereka selama Hiskia hidup. Hiskia mendapat banyak kekayaan dan kehormatan. Dia membuat tempat untuk menyimpan perak, emas, batu permata, rempah-rempah, perisai, dan barang-barang lain. Hiskia mempunyai gudang untuk menyimpan padi, anggur baru, dan minyak yang diberikan kepadanya. Ia mempunyai kandang ternak dan kandang domba. Hiskia juga banyak membangun kota dan mempunyai banyak kawanan domba dan ternak. Allah memberikan banyak kekayaan kepadanya. Hiskialah yang membendung air di hulu air Gihon dan mengalirkannya ke Yerusalem, ke bagian barat kota Daud. Dan dia berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Satu waktu, pemimpin dari Babel mengirim utusan kepada Hiskia. Utusan itu bertanya mengenai tanda-tanda ajaib yang terjadi pada bangsa itu. Ketika mereka datang, Allah membiarkan Hiskia sendirian untuk mengujinya dan untuk mengetahui seluruh isi hatinya. Segala sesuatu yang dilakukan Hiskia dan bagaimana kasihnya kepada Allah tertulis dalam penglihatan Yesaya, anak Amos, dan dalam sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Hiskia meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Mereka menguburkannya di bukit tempat kuburan nenek moyangnya, Daud. Semua orang Yehuda dan orang yang tinggal di Yerusalem memberikan hormat kepadanya ketika dia meninggal. Manashe, anak Hiskia, menjadi Raja yang baru menggantikannya.